Halo Dulur Sampurasun bagaimana kabarnya semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah balik lagi bersama saya Steve Dul Austin pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Losers tahun 2010 oklah Dulur tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya film diawali dengan empat pria yang sedang bermain kartu mereka bermain dengan taruhan senjata-senjata langka dan berharga milik mereka keempat orang ini adalah Roxy ia adalah spesialis ahli strategi ada Fudge ahli transportasi dan persenjataan berat Kogar ahli senjata jarak jauh dan Jensen ahli teknologi dan komunikasi tidak lama datanglah orang kelima yaitu Kolonel Klee sang pemimpin operasional rupanya lima pria ini adalah pasukan khusus yang diperintahkan pria misterius dari CIA yang bernama Max ke Bolivia tujuannya untuk menandai tempat penyelundupan narkoba dan senjata awal mulanya mereka akan menggunakan pesawat tempur untuk menghancurkan tempat itu tapi karena disana banyak anak-anak yang dijadikan budak Clay lantas membatalkan misi tersebut namun yang jadi anehnya Max disini tidak peduli dan tetap akan menghancurkan tempat tersebut meskipun dan terdapat anak-anak akhirnya mereka pun terpaksa harus menerobos markas musuh untuk menyelamatkan anak-anak terlihat empat menit lagi bom akan diluncurkan disana Jensen dan Punz kemudian mencuri kendaraan dan anak-anak pun berhasil diselamatkan tapi disana Clay harus menyelamatkan satu anak lagi yang berada di lantai atas ternyata anak tersebut sedang disandra oleh pemimpin mereka bernama Fadil setelah berhasil menyelamatkan anak-anak Clay kemudian memutuskan untuk membawa anak-anak saja karena helikopter itu hanya satu namun tiba-tiba scene kemudian memperlihatkan siaran berita yang mengabarkan bahwa 25 anak yang terbunuh saat misi operasi akhirnya tersebar demonstrasi di kedutaan mereka pun terjadi Clay dan kawan-kawan beranggapan bahwa CIA sengaja ingin membunuh mereka akhirnya kelima pria yang sudah dihianati ini pun berpura-pura sudah tewas di dalam helikopter dan akan membalaskan dendam kepada CIA berbulan-bulan kemudian kini Clay dan Rox berprofesi sebagai tukang sabung ayam sementara Jensen dan Kogar kerja di pabrik boneka sedangkan Puch menjadi montir mereka harus mencari uang di Bolivia dan membuat paspor baru untuk kembali ke Amerika tanpa diketahui disana tujuan Clay tetap sama yaitu mencari informasi tentang siapa itu Max orang yang sudah berusaha membunuh mereka Clay dan kawan-kawan tidak pernah bertemu Max dan hanya mendapatkan perintahnya saja tapi Rox mengatakan bahwa itu hal yang sia-sia karena mereka sudah bukan seorang tentara lagi dan tidak mungkin mereka berlima sanggup melawan seluruh agensi CIA saat sedang sendirian Clay lalu didatangi mbak-mbak yang mengajaknya mengadul yang cipapang tapi ternyata orang tersebut mengatakan tujuan orang ini rupanya ingin membantu Clay dia bernama Aisha disana Aisha tahu bahwa mereka berlima masih hidup ia bisa tahu dengan cara menghitung jumlah gigi di reruntuhan helikopter Aisha bisa membawa pasukan Clay kembali ke Amerika asalkan Clay membantunya menemukan Max disini Clay pun akhirnya setuju tapi jika Aisha berbohong dia akan membunuhnya besokan harinya Clay pun mengumpulkan pasukannya disana Jensen tidak terlalu banyak menemukan identitas tentang siapa Aisha sebenarnya lalu Aisha datang dan menginfokan bahwa Max akan berada di Miami dalam 97 jam kedepan Max nantinya akan menggunakan kendaraan lapis baja dan paling sedikit ada 30 penjaga di sekitarnya Aisha mempunyai akses untuk membawa mereka kembali ke Amerika dan akan mendanai seluruh misi mereka tapi dengan syarat Max harus berhasil tertangkap mereka pun akhirnya setuju dan sudah sangat siap melawan CIA di sisi lain kita diperlihatkan Max yang sedang menyiksa orang-orang yang tidak mau menuruti perintahnya kemudian ia melihat seberapa kuat senjata penghacur bermasal bernama Snoop yang nantinya senjata itu akan dibelinya dari para ilmuwan India ternyata senjata tersebut bisa menghacurkan satu pulau kecil dia berencana membelinya lalu akan dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi ke siapapun yang berminat kemudian kita diperlihatkan bagaimana sikap kejamnya si Max ketika menghabisi pelayannya yang membawa payung dan hal itu karena payung yang dibawa mbak-mbak terkena angin sementara di tempat lain Clay dan pasukan berhasil diselendupkan ke Amerika dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati kemudian mereka pura-pura menyamar sebagai tentara yang sudah kecelakaan dan meminta bantuan medis tidak lama helikopter medis pun datang setelah itu mereka pun membius para pasukan dan mengambil helikopternya ketika mereka sedang mempersiapkan untuk aksi selanjutnya Rock yang masih belum mempercayai Aisha bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari Max Aisha mengatakan bahwa dia ingin menghatikan Max yang akan membeli senjata berbahaya disana Rock pun mengancam akan membunuh Aisha jika dia menjebak mereka misi pun dimulai dengan Rock yang menembakkan pelacak ke salah satu mobil tujuannya agar Jensen bisa memantaunya sedangkan koger bersiap untuk menembak ban karena situasi semakin kacau dan jalanan di blok pasukan musuh langsung melindungi mobil utama tempat Max Max berada gas pun ditembakkan oleh Clay dan sekarang giliran Putsch yang akan membawa mobil utama dengan helikopter tapi disana tangan kanan Max bernama Wade melihat wajah Butch akhirnya Wade tahu jika Clay dan pasukannya masih hidup kemudian Jensen pun menembakkan pengunci agar pintu mobil tidak bisa dibuka dan mobil utama akhirnya berhasil dibawa pergi ketika mobil dibuka Max tidak ada di dalam dan anehnya pasukan itu tidak tahu siapa Max kemudian mereka semua pun dibius bisa disimpulkan bahwa Max bukanlah anggota CIA melainkan seorang penyelundup yang memberitahkan Clay dan kawan-kawan mengatasnamakan CIA disini belum diketahui apa tujuan Max menghancurkan markas Padil di dalam isi mobil ternyata ada sebuah hard drive dari perusahaan Goliath dimana file di dalamnya hanya bisa diakres dengan data algoritma yang ada di perusahaan Goliath Aisyah dianggap sudah berbohong karena Max tidak ada di dalam truk tersebut Clay pun masih memaafkannya karena mungkin hard drive itu bisa membantunya menemukan Max tapi Rocky yang sudah muak ia malah tidak ingin belas dendam dan hanya ingin hidup normal disini pertikaian pun terjadi di lain tempat White memberitahu Max bahwa Clay dan kawan-kawan masih hidup dan mereka juga lah yang menyerang dan mencuri hard drive tersebut Kesokan harinya Pooch tidak mau melanjutkan misi sebelum Clay dan Rox berdamai mereka berdua pun akhirnya saling meminta maaf atas kejadian kemarin kali ini kiliran Jensen yang beraksi dia menyamar menjadi kurir dan bertingkah laku aneh kemudian masuk ke kantor Goliath setelah itu Jensen menelpon Henderson kepala HRD disana Jensen mengaku dari bagian keamanan dan meminta Henderson turun ke lobi karena ada masalah penting disini Jensen menyamar sebagai teknisi dan berasal akan memperbaiki komputer Henderson dengan cepat Jensen mengambil data algoritma yang dibutuhkan tidak lama security pun datang Jensen yang terkepung tiba-tiba mengancam security dan akan menembak dengan jarinya ia mengatakan bahwa dia adalah eksperimen rahasia pemerintah disana awalnya security tidak percaya namun tiba-tiba setelah itu Jensen pun mengupload algoritma yang dicurinya ke dalam hard drive ternyata hard drive tersebut berisi uang yang diterima max sebanyak 400 juta dolar dari hasil juaran snook ke teroris internasional jadi intinya para teroris ini ngadepan dulu senjata itu lor aliran uang rupanya masuk ke dalam pelabuhan Los Angeles dan kemungkinan disanalah markas Mike berada sementara di tempat lain insinyur India bernama Vikram pemilik dari snook menaikan harga snook menjadi 1 miliar dolar Max yang mendapat kabar tersebut dari Wade mengiakan permintaan Vikram agar transaksi tetap bisa berjalan para pasukan Clay ternyata sudah memantau markas Mike namun ternyata markas tersebut dilindungi oleh banyak pantan pasukan khusus mereka pun merancang strategi untuk menerobos masuk malam harinya Jensen mulai mencari informasi keterkaitan antara Fadil dan Max dan disana ia menemukan fakta bahwa terdapat uang 4 juta dolar milik si Fadil yang masuk ke rekening anaknya yang ternyata Aisyah adalah putri Fadil mereka lalu berusaha membunuh Aisyah tapi Aisyah berhasil kabur rupanya Aisyah akan membalaskan dendam kepada Mike atas kematian ayahnya disini Push benar-benar khawatir karena Aisyah sudah tahu identitas, rencana dan juga keluarga mereka dan disini akhirnya Push ingin pulang bertemu istrinya dan mengajak Jensen yang juga memiliki keponakan Clay pun mempersilahkan mereka karena dialah yang membahayakan nyawa keluarga mereka tapi Clay, Rogue dan Cogger akan tetap memburu Max sampai akhirnya Jensen dan Push tetap ikut melanjutkan misinya kemudian mereka menyelinap masuk ke pelabuhan dan mengambil posisi masing-masing ketika peledak sudah dipasang Rock meminta Clay melihat isi peti itu dan ternyata Rock ternyata berkhianat dia tidak ingin nyawa mereka semua terancam hanya karena balas dendam mereka semua tertangkap dan akan dibunuh lalu yang terjadi Perkesemua berhasil selamat dan mencari perlindungan Lalu Aisyah datang untuk menanyakan apakah Clay telah membunuh ayahnya Fadil Clay pun mengatakannya dan ternyata Fadil berencana menghentikan rencana jahat Max yang akan membeli snack dan karena itulah Max menghancurkan markas Fadil tujuannya agar rencananya bisa tetap berjalan dengan lancar tapi bagaimanapun Fadil tetap seorang penjahat Clay memberikan pilihan kepada Aisyah membunuhnya atau meneruskan keinginan Fadil menghentikan Max ketika transaksi akan dilakukan disini Max melanggar janjinya dan akan membunuh Pikram serta CS-CSnya tujuannya agar dia tidak perlu membayar Snoop Pikram diminta menghidupkan Snoop saat itu juga dan tujuan Max selama ini adalah membuat teror secara global agar dia bisa lebih berkuasa namun pasukan Clay pun akhirnya datang Clay mengejar Rocks yang sedang memasukkan uang ke dalam pesawat sedangkan yang lain mengejar White tangan Rock berhasil dipatahkan dan dia kabur ke dalam pesawat disana Rock berniat kabur dari sana dan mencuri uang Max tapi White langsung mengejarnya Clay yang berada di antara pesawat Rock dan Motor White berhasil membunuh mereka berdua tapi disana bom Snoop sudah aktif dan detenuator diberikan ke Max lalu Pikram pun akhirnya dibunuh Clay mengejar Max yang akan kabur dari sana disana Max mengancam akan menekan detonator tersebut dan yang terjadi adalah disana Max berhasil kabur tapi Clay berjanji akan tetap memburunya mereka semua akhirnya selamat suatu malam misi akan dijalankan tapi hanya push yang bergerak dan yang lainnya hanya memantau dali luar ternyata push menyelinap masuk ke rumah sakit untuk bertemu istrinya yang sudah melahirkan anak laki-laki semua pun merayakan lahirnya anak push di akhir film Jensen dan yang lainnya sedang mendukung keponakan Jensen bertanding bola oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor nah itulah dulur seluruh arut cerita film Losers tahun 2010 jika ada kritik, kesalahan, maupun saran silahkan tulis di komentar sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih selamat menikmati